Halo, selamat datang di channelku teman-teman Hari ini cuaca sangat cerah Walaupun masih agak sedikit dingin Tapi gak ada masalah Karena aku di dalam Hari ini tuh aku mau ceritakan Tentang bagaimana proses aku Setelah menikah Dan aku punya anak Setelah menikah, aku langsung hamil Dan kami tidak menunggu Karena usia kami juga sudah lumayan cukup Untuk memiliki suatu keturunan Nah, setiap orang yang menikah Pasti kepengen banget punya keturunan Dan siapapun itu Wanita semuanya juga sama Tetapi ada juga beberapa orang Yang mereka memutuskan untuk tidak menikah Eh, sorry, tidak punya anak Atau tidak punya keturunan Kenapa? Karena mungkin karena faktor Kesehatan mereka atau juga Karena kesepakatan suami istri bersama Untuk tidak memiliki keturunan Terlepas dari semua itu teman-teman Aku dan suami kami memutuskan Untuk tidak tunggu-tunggu deh Karena usia kami Nah, aku langsung hamil Teman-teman Hamilnya itu juga Bukan suatu hal yang gampang buat aku Karena usia aku juga ya teman-teman Kabar kehamilanku itu Sangat luar biasa Ya, suatu hal yang aku tunggu-tunggu Aku nanti-nantikan Dan aku sangat nambahkan ya Dan itu merupakan Suatu doaku juga ya Jadi, waktu aku sebelum menikah Dan aku ketemu Sebelum ketemu suamiku Aku tuh doanya seperti ini Teman-teman Tuhan, aku percaya Ya, Tuhan sedang mengirim Seorang suami Dan Tuhan akan memberikan Kepadaku Seorang anak yang cantik Yang Sehat Dan itu sedang datang Ya, mereka itu sedang datang Dalam kehidupanku Jadi, aku doanya tuh Pake bahasa Inggris Lebih gampang ya Dan Aku doanya tuh Pake bahasa Inggris tuh Supaya karena artinya tuh Lebih mengena Kalau menurut aku ya Itu doanya gini Thank you God That you Bless me Ya I believe that You already Prepare Ya You already Give me Nice husband Good husband Ya And Also A beautiful European baby Jadi, aku doanya spesifik tuh European husband And Beautiful European baby Ya, jadi aku doanya seperti itu Spesifik teman-teman Jadi Waktu aku menikah dengan suamiku itu ya Langsung aku punya anak Sorry Aku hamil ya Setelah menikah aku hamil ya Dan Karena suamiku Di Belgia Aku masih di Indonesia Lagi Ngurus-ngurusin Surat ya Habis itu langsung aku berangkat ke Belgia Teman-teman Karena di usiaku ini Aku sangat Takut ya Takut apa ya Maksudnya kan Anak pertama Dan gitu usiaku juga udah 41 Waktu itu ya Aku hamil 41an Dan itu gak Apa ya Suhu badan Bukan suhu badan ya Kondisi tubuh juga Lemes Segala macem Aku gak ngerti Mungkin setiap mom Di sana juga Yang juga hamil Di usia seperti aku ini Juga merasakan hal yang sama Ya Tetapi aku saat itu Aku merasa bahwa Aku gak bisa makan Terus aku cium bau makanan aja Aku mual Aku pengen muntah gitu ya Dan gitu juga Pokoknya badanku langsung turun drastis Nah Seminggu setelah tahu aku hamil Dua minggu setelah tahu aku hamil Aku langsung berangkat ke Belgia Kasi minum obat penguat lah ya Sama dokter Dan Sampai di Belgia Teman-teman Ya puji Tuhan Semuanya berjalan dengan lancar Nah Karena aku di Belgia itu Kita juga sambil ngurusin surat-surat Dan aku juga masih sedikit stres Ya Karena Aku hanya punya waktu 3 bulan Tinggal di Belgia Setelah itu balik lagi Ke Indonesia Ya Dan kita juga ngurusin surat Saat itu Apa yang dibutuhkan Segala macem Nah happy lah ya Karena Abis menikah berangkat ke Belgia Nah di Belgia itu juga Cek ke dokter ya Bahwa babynya itu juga sehat Ya Dan Aku harus menjalani beberapa tes Teman-teman Karena di usia 41 Itu kecenderungan Anak Ber Apa ya Punya kelainan itu Sangat Resikonya sangat tinggi Di usia aku ini ya Dan itu juga menjalani banyak tes lah Ambil darah Sana-sini ya Cek juga Apakah anaknya itu juga Sehat Segala macem ya Teman-teman Dan aku sangat bersyukur Dokter bilang Anaknya sehat Dan trimester pertama Aku lalui dengan begitu Sehat Lalu kita kembali ke Indonesia Juga Agak sedikit ketakutannya kita Kenapa teman-teman Karena kan Aku waktu itu hamil muda Hampir 5 bulan Waktu itu Hampir 5 bulan Berangkat ke Indonesia Tidak boleh stress Segala macem Ya teman-teman Dan itulah kekhawatiran Yang membuat aku Aku harus jaga Anak ini Maksudnya bayi janinnya Dan makannya juga Aku atur Dan Itu gak gampang Teman-teman Aduh Tuhan Ini suatu hal yang Luar biasa Satu Apa itu namanya Hadiah Yang Tuhan berikan Di usia aku Seperti ini Aku mendamakan Seorang anak Aku harus jaganya Antara happy Jadi aku bawa happy aja Oh ya aku gak mau stress deh Pokoknya aku serai sama Tuhan Aku percaya Seperti ini teman-teman Jika Tuhan yang memberikan Pasti Tuhan akan jaga Jika Tuhan yang mengizinkan aku Untuk hamil Punya anak Aku percaya Segala sesuatunya Tuhan akan Pimpin Sampai dengan Mahirkan Dengan selamat Anaknya juga sehat Dan teman-teman Usia kehamilan aku Kalau gak salah Terus aku langsung Balik lagi ke Belgia Setelah bisa di Indonesia Ngurusin Pertanjang visa Dan aku balik ke Belgia lagi Teman-teman Waktu itu Sudah 6 bulanan Di usia kehamilan aku 8 bulan Aku tuh Ngalamin Yang namanya Kekurangan Jat besi Iron Katanya Jadi aku sampai Masuk rumah sakit Beberapa kali Karena kondisiku Sangat lemes Banget Kekurangan jat besi Dan aku Doa Tuhan Semoga Anakku tuh Gak apa-apa Dan Aku di infus Ditambahin jat besi Sama Di rumah sakit Berapa kali Aku masuk ke rumah sakit Teman-teman Memang Kalau di usia 40 Mungkin Setiap orang Berbeda Daya tahan tubuhnya Dan mungkin Saat aku hamil Daya tahan tubuhku Tidak terlalu kuat Mungkin Makanannya Atau apanya Aku juga gak ngerti Jadi Memang itu Pemberian dari Tuhan Dan aku Harus Di Di Ok 6 Habis pulang dari Ok 6 Terus Udah sehat Sehat Bayi juga Dicek Sehat Berat badannya Juga bertambah Dan semuanya Berjalan dengan Lancat Memasuki Usia Kehamilan Minggu Keberapa Minggu Ke Pokoknya Hampir 9 bulan Teman-teman Aku tiba-tiba Pinggul Aku itu Sakit Banget Gitu Entah Kenapa Itu Sampai Sakit Itu Kayak Orang Aduh Udah gak Bisa Dibayangin Teman-teman Itu bukan Kontraksi Tetapi Aku Ditendang Akhirnya Masuk lagi Rumah sakit Aku Aku Masuk lagi Rumah sakit Aku Di Opnam Beberapa Hari Dan Dicek Kalau di Belgi Rumah sakit Sangat Bagus Sekali Sakit Sedikit Aja Semuanya Harus Dicek Jadi Aku Dicek Dari Tensi Darah Semua Darah Dicek Terus Baby Dicek Dan Aku Di USG Ternyata Teman-teman Ginjal Aku Itu Bengkak Karena Bayi Begeraknya Sangat Luar Biasa Memang Saat Itu Baby Yang Perutku Ini Gerakannya Sangat Lincah Sekali Sehingga Dia Gerakan Itu Kena Ginjalku Jadi Ginjalku Bengkak Oke Dikasih Obat Untuk Anti Sakit Kasih Obat Untuk Penahan Sakit Karena Waktu Itu Bayi Belum Genap 9 Bulan Dan Gitu Berjalan Waktu Dua Minggu Kemudian Aku Sakit Lagi Ginjalku Pokoknya Guling Sana Guling Sini Sampai Suamiku Panik Apa Yang Harus Dilakukan Akhirnya Kita Ke Dokter Aku Bila Dokter Aku Udah Nggak Sanggup Kalau Seandainya Apa Namanya Aku Dipercepat Melahirkannya Bisa Nggak Dokter Bilang Lihat Minggu Depan Kalau Minggu Depan Kamu Merasakan Sakit Lagi Kita Percepat Induksinya Jadi Aku Udah Bawa Perangkapan Karena Itu Sakit Minta Ampun Ternyata Suruh Pulang Lagi Tahan Seminggu Kemudian Sembilan Bulan Jadi Harusnya Talia Dilahirkan Di Tanggal 16 Januari Tetapi Dimajuin Jadi 8 Januari Karena Udah Tahan Itu Membahayakan Nyawaku Dan Membahayakan Baby Akhirnya Kita Itu Putuskan Untuk Dilahirkan Di Tanggal 8 Dan Udah Dokternya Ada Waktunya Kita Cek Schedule Dan Ada Talia Dilahirkan Di Tanggal 8 Dan Di Tanggal 8 Itu Pada Saat Proses Melahirkan Itu Aku Mengalami Kendala Kendalanya Apa Satu Udah 12 Jam Ini Talia Kontraksi Aku Udah Nggak Sanggup Banget Aduh Itu Namanya Kontraksi Seribu Kali Sakitnya Dari Apapun Yang Nggak Bisa Dibayangkan Tapi Putih Ibu Yang Belum Hamil Jangan Takut Pasti Ada Jalan Keluar Dokter Kasih Aku Epidural Nunggu Mau Epidural Aja Itu Teman Tunggu 30 Menit Nunggunya Lebih Dari 3 Tahun Ampun Ya Terus Aku Lewatinya Itu Sendiri Ya Teman Teman Dan Juga Setelah Epidural Lumayan Nah Jadi Jam 7 Aku Masuk Rumah Sakit Disuntik Epidural Jam 12 Berarti Udah Ada 7 5 Jam Aku Rumah Sakit Kontraksi 2 Jam Terus Karena Dari Jam 7 Sampai Jam 12 Itu Mereka Masih Observasi Aku Jadi Ada 2 Jam Aku Kontraksi Setelah Mereka Masukin Obat Sebelum Epidural Jadi Itu Aduh Ampun Kontraksinya Ya Ampun Itu Kayak Suamiku Ada Sebelah Aku Aduh Aku Pengen Cakar Cakar Pegang Tadanya Aduh Nunggu Epidural 30 Menit 3 Tahun Lamanya Sudah Disuntik Epidural 15 Menit Kemudian Tenang Agar Relak Dari Jam 12 Itu Teman Teman Jam 7 Malam Itu Aku Hanya Pemukaan 7 Sementara Air Ketuban Dupecah Semua Ya Karena Diinduksi Dan Itu Sangat Apa Ya Udah Dites Pake Radar Masukin Alat Kedalam Kandungan Dites Dinyut Diantung Bayinya Diputer Kepalanya Takutnya Juga Gak Bisa Keluar Atau Apa Teman Teman Jadi Saat Itu Kondisinya Itu Adalah Aku Udah Pasrah Sambil Aku Berdoa Nah Karena Udah 12 Jam Talia Ini Baby Nggak Mau Keluar Keluar Teman Teman Akhirnya Dokter Langsung Bilang Sama Suamiku Ini Panggulku Kecil Katanya Pinggulku Ini Kecil Jadi Baby Tidak Jadi Baby Gede Jadi Nggak Bisa Keluar Karena Bayi Bule Agak Besar Agak Sedikit Besar Dari Bayi Biasa Dan Itu Nggak Bisa Keluar Katanya Jadi Kita Harus Ambil Tindakan Kita Mau Sesar Aku Bilang Dari Awal Aku Udah Bilang Aku Mau Sesar Tapi Dokter Bilangnya Normal Akhirnya Sekarang Sesar Juga Aku Harus Ngalami Kontraksi Ya Sudahlah Sudah Lewatin Akhirnya Teman-teman Sesar Sesar Juga Aku Harus Tunggu Dua Jam Setelah Itu Jadi Sekitar Jam Sembilanan Langsung Ruang Operasi Saat Itu Aku Sudah Dingin Sekujur Tubuhku Karena Disuntik Sebagian Sekujur Tubuhku Dingin Begetar Teman-teman Antara Hidup Dan Mati Shaking Trembling Trembling Aku Udah Tahan Air Mata Keluar Sendiri Suamiku Udah Bingung Panik Untungnya Di rumah Sakit Dokter Dokternya Itu Dan Susternya Itu Mereka Memang Udah Terlatih Jadi Mereka Menenangkan Kita Tenang Sabar Sebentar Lagi Dan Mereka Lakukan Operasi Setengah Jam Kemudian Talia Lahir Dia Nangis Dia Menangis Aku Langsung Menangis Aku Langsung Panggil Dia Talia Dan Aku Happy Banget Teman-teman Aku Bersyukur Anakku Talia Sehat Aku Juga Mengakhirkannya Juga Dalam Kondisi Yang Sehat Dan Aku Bersyukur Sekali Amat Tuhan Bahwa Dikasih Kesempatan Menjadi Seorang Ibu Buat Anakku Talia Dan Aku Berjanji Mencintai Dia Seumur Hidupku Sampai Tuhan Panggil Aku Ulang Terima Kasih Teman-teman Sudah Menonton Videoku Ini Itulah Perjalanan Hidupku Kasih Ibu Sepanjang Masa Dan Tidak Akan Pernah Berhenti Sampai Kapanpun Untuk Para Ibu Di Luar Sana Terima Kasih Untuk Cinta Kalian Kepada Anak Anak Kalian Dan Untuk Semua Para Wanita Yang Juga Akan Memiliki Keturunan Tetap Berdoa Tetap Sabar Dan Jangan Lupa Tetap Berusaha Terima Kasih Teman-teman Sudah Menonton Video Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Tentang Perjalanan Hidupku Kisah Nyata Hidupku Bersama Keluarga Ku Dan Beberapa Inspirasi Inspirasi Yang Lain Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Terima Kasih Sampai Jumpa Da Bye